Nurtanio Pringgo Adi Suryo Nurtanio Pringgo Adi Suryo adalah tentara Auri yang ciptakan pesawat tempur pertama di Indonesia. Tak kalah dengan Baharudin Yusuf Habibi, ternyata Nurtanio berhasil menciptakan pesawat tempur anti-grilia pertama di Indonesia yang bernama Sikumbang. Selama ini, masyarakat Indonesia hanya mengenal Baharudin Yusuf Habibi sebagai pencipta pesawat terbang paling termasyur di tanah air. Namun jangan salah, ternyata masih ada sosok lain yakni Nurtanio Pringgo Adi Suryo yang juga menjadi pionir kedirgantaraan Indonesia jauh sebelum masa B.J. Habibi yang merancang pesawat N-250 pada tahun 1995. Nurtanio Pringgo Adi Suryo yang lahir di kandangan Kalimantan Selatan pada tanggal 3 Desember tahun 1923. Semenjak kecil ia memang telah menggilai pesawat terbang. Ia juga kerap mengajak sang adik Nur Prapto untuk pergi ke lapangan terbang Kalibanteng di Semarang yang kini bernama Bandara Ahmad Yani untuk melihat pesawat pada akhir 1930. Kebiasaan itu membuat dirinya semakin terobsesi pada dunia penerbangan hingga menginjak di sekolah menengah tinggi teknik di Surabaya. Saat bersekolah di tingkat inilah, Nurtanio bertemu dengan kawan-kawannya yang kelak menjadi pionir penerbangan modern Angkatan Udara Indonesia. Cita-cita dan keinginan serta kecintaannya akan dunia kedirgantaraan juga diawali sejak masa Hindia Belanda. Nurtanio pada saat itu berlangganan majalah kedirgantaraan Vliekwereld dan menekuni masalah aerodinamika dan aeromodeling. Pada masa itu, Nurtanio sering mengadakan surat-menyurat dan korespondensi dengan sesama pencinta aeromodeling pada zaman Hindia Belanda. Di antaranya adalah Wiweko Supono yang saat itu sudah mendirikan perkumpulan pencinta aeromodeling serta berlangganan majalah Vliekwereld. Di masa kekuasaan Jepang, Nurtanio yang saat itu tengah menempuh sekolah menengah tinggi teknik atau Kogyo Senmon Gako di sawahan Surabaya, Jawa Timur, sempat mendirikan sebuah perkumpulan yang dinamakan Junior Aero Club. Junior Aero Club adalah komunitas penghobi pesawat yang banyak mendiskusikan tentang bagaimana teknik pembuatan model pesawat yang merupakan dasar-dasar aerodinamika. Di sana pula, ia bertemu dengan R.J. Salatun dan seorang guru olahraga bernama Iswah Yudi. Mereka bertiga sangat mengemari dunia penerbangan. Saat itu, Nurtanio dan kawan-kawan banyak terinspirasi dari majalah Kedirgantaraan Vliekwereld yang berbahasa Belanda. Pada masa selesainya Perang Kemerdekaan sekitar tahun 1950, Nurtanio berhasil merancang dan membuat pesawat Sikumbang yang merupakan pesawat all metal pertama di Indonesia. Bersama dengan kawannya, R.J. Salatun, Nurtanio bergabung dengan Angkatan Udara di Yogyakarta yang kala itu dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Udara Surya Dharma. Kala itu, Angkatan Udara Indonesia masih bernama TKR Jawatan Penerbangan. Di satuan baru tersebut, Nurtanio kebagian tugas merancang sekaligus mewujudkan kekuatan udara Indonesia dalam bentuk pesawat terbang. Hasilnya, sebuah glider yang bernama NWG-1 atau disingkat Nurtanio Wiweko Glider berhasil dibuat. Pesawat NWG-1 ini adalah pesawat satu-satunya buatan Indonesia dengan kandungan lokal 100% dibuat dari kayu jamuju yang dicari di daerah Tretes untuk mengganti kayu spruz. Sedangkan sayapnya dibalut dengan kain blako pengganti kain linen dan kemudian diolesi bubur cingur sebagai pengganti tinar. Pesawat glider ini kemudian digunakan untuk melatih kadet-kadet penerbang yang akan dikirim ke India guna pendidikan penerbang lebih lanjut. Nurtanio kemudian berencana menerbangkan ke daerah sekaten Yogyakarta dari Bandung. Namun sahabatnya R.J. Salatun mempunyai firasat buruk tentang penerbangan itu dan berniat membatalkannya. Hal ini dikarenakan R.J. Salatun mempunyai akses langsung kepada kepala staf Angkatan Udara yang saat itu dipimpin oleh Surya Dharma. R.J. Salatun kemudian memberikan argumen kepada Surya Dharma agar membatalkan rencana penerbangan Nurtanio ke Yogyakarta dengan alasan Nurtanio adalah satu-satunya konstruktur penerbangan yang dimiliki Angkatan Udara. Kepala staf Angkatan Udara Surya Dharma setuju dengan alasan Salatun dan segera memerintahkan stafnya untuk memberikan radiogram pembatalan rencana penerbangan ke Yogyakarta. Untuk mengobati rasa kesalnya, akhirnya Nurtanio menerbangkan pesawat Sikumbang untuk keliling udara Bandung di sekitar lanut Hussein Sastra Negara. Dari sinilah, cikal bakal dirinya mulai banyak menghasilkan produk-produk udara asli anak negeri. Salah satu yang paling membanggakan adalah hadirnya pesawat anti-gerilya Sikumbang yang seluruh badannya menggunakan metal. Pesawat buatan Nurtanio itu mendapat sorotan internasional dan dimuat di majalah penerbangan Amerika, Inggris, Jepang, sampai Filipina. Pesawat anti-gerilya Sikumbang bahkan masuk ke dalam jurnal publikasi Tahunan Penerbangan Dunia Jansol The World's Aircraft. Nurtanio Pringgoa di Suryo yang sempat mengikuti pendidikan Far Eastern Air Transport Incorporated atau disingkat FIATI di Manila, Filipina. Sepulangnya dari sana, ia menerima dana bantuan dari Polandia sebesar 1,5 juta dolar untuk digunakan sebagai eksperimen depot penyelidikan, percobaan, dan pembuatan auri. Nurtanio Pringgoa di Suryo juga berhasil membuat pesawat latih belalang, pesawat olahraga kunang, pesawat penyemprot hama kinjeng, helikopter kursi terbang gyrokopter kolentang, dan pesawat serbaguna gelatik. Nurtanio Pringgoa di Suryo mengubah sepenuhnya dari pesawat yang sudah ada. Pesawat tua disesuaikan dan disempurnakan menjadi lebih modern. Bukan sekedar pesawat yang bisa terbang, tetapi bisa akrobatik. Hal ini dijelaskan oleh Soeharto, kawan Nurtanio, lulusan Institut Teknologi Bandung dan Universitas Teknologi Braunschweig, Jerman. Sayangnya prestasi semua itu harus terhenti lantaran Nurtanio gugur dalam kecelakaan pesawat. Kala itu, Nurtanio Pringgoa di Suryo menerbangkan Aero 45 atau aref buatan Cekoslowakia yang telah dimodifikasi. Nurtanio Pringgoa di Suryo wafat pada tanggal 21 Maret tahun 1966 di usia 42 tahun. Tak banyak memang yang mengenal sosok laksamana muda udara Anumerta Nurtanio Pringgoa di Suryo. Selain berhasil menciptakan pesawat mandiri bagi Indonesia, ia juga menjadi peletak dasar penerbangan modern bagi Angkatan Udara Indonesia. Selamat jalan pahlawan bangsa dan semoga sejarah ini bermanfaat. Selamat jalan pahlawan bangsa dan semoga sejarah ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!